Surat suara yang akan digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 telah tiba di gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tapin. Ada pun surat suara yang telah tersedia tersebut, yakni surat suara legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan DPRD Kabupaten Tapin. Dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Tapin, Fahriyanor, bahwa jumlah saat ini belum dapat disampaikan karena perlu dicek ulang serta adanya proses pemindahan. Ia pun menyampaikan untuk Logistik Surat Suara kali ini datang dalam satu kontainer bersama 65 koli Surat Suara Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 22 Desember tahun 2023, tepatnya pukul 13.30, dari program kita tersebut di Banjar Masin, kita mendistribusikan logistik berupa jenis suara-suara, di mana yang kita distribusikan pada hari ini baru kategori legislatif, di mana itu adalah DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Tapin. Rencananya untuk dua surat suara lagi? Itu menunggu informasi selanjutnya, karena itu berjalan sama antara provinsi dengan pihak penyedia. Tahapan yang akan dilakukan selanjutnya adalah persiapan peralatan TPS untuk mendukung kelengkapan logistik di tiap masing-masing TPS, serta pelipatan surat suara dan perakitan kotak suara yang akan dilakukan di bulan Januari mendatang.